Suatu hari hiduplah seorang pria Pekerjaannya hanya bermain komputer dan makan Senin dia makan indomie Selasa dia makan indomie Rabu dia makan indomie Kamis dia makan indomie Dan Jumat dia juga makan indomie Lalu tiba-tiba Dia terkena azab Rambutnya menjadi rambut mie goreng Rambut mie goreng Hai guys Balik lagi sama gue Petur Ili Lagi-lagi dengan Bili mode rambut mie goreng Jadi kalian akan melihat Gue beberapa bulan ke depan Dengan rambut keriting seperti ini guys Sebelum itu gue juga punya pertanyaan Buat kalian guys Kalian paling suka makan mie apa? Apakah mie indomie? Mie samyang? Mie sedap? Mie gaga? Coba kalian tulis di komentar Karena hari ini kita bakal main Boil noodles at night Jadi selamat datang guys di Boil noodles at night Bahasa Indonesia nya apa bang? Bahasa Indonesia nya Boil itu merebus noodles itu mie at night Itu di malam hari Mengerti? Dan disini kalau kita perhatiin Ini sudah jelas-jelas bungkus indomie goreng guys Karena game ini dibuat oleh anak Indonesia Namanya Rama Semoga kapan-kapan gue bisa dimasakin mie goreng sama Rama Jadi gue bakal mulai saja guys Game ini ada 3 ending Dan kita bakal cari semuanya Mungkin saking cintanya Rama sama indomie Dia sampe bikin game indomie ya guys Oke kita ada di sebuah rumah Aku masih belum bisa tidur Mungkin dengan memakan mie Akan membuat aku ngantuk Dan aku bisa tidur Aku ingin merebus beberapa mie Aku harap masih ada mie yang tersisa di dapur Oke jadi selamat datang guys Di rumah Billy ya Rumahnya seperti orang Indonesia pada umumnya guys Astaga ada kursi hijau legendaris Kursi ini ada dimana-mana guys Ada di warnet Ada di warung-warung Tempat makan Di rumah-rumah Coba kalau kalian punya kursi hijau ini Tulis di komentar guys Disini ada sofa Gue akan melakukan room tour dulu Karena room tour adalah nomor 1 guys Menahan lapar mah Hal yang biasa buat Billy ya Ini kamar gue guys Dengan kasur Orang Indonesia juga ya Kasur ngampar guys Gak ada kakinya Dengan motif bunga-bunga yang unik Disini ada Gue gak tau ini siapa Mungkin ini kakenya guys ya Lalu disini ada dapur Ada kulkas Astaga kulkasnya mentok guys Mungkin ini hanya grafiknya saja ya Lalu disini Oh ada mie Tinggal sisa satu Hanya satu mie Ini tidak akan membuat aku kenyang Aku harus membeli satu mie lagi Astaga Kalau gue ya guys Makan dua mie itu kekenyangan Kalau satu kurang Agak serba salah sih Kalau kalian gimana guys Oke Lalu disini ada Toilet WC jongkok Kalian pake WC jongkok Apa WC duduk guys Sebenernya menurutku Untuk aliran EE yang lebih bagus sih WC jongkok ya Disini ada Gayung Gayung Oke Saatnya kita membeli mie dulu guys Karena satu mie gak cukup ya Kita akan keluar Aku ingin ke kanan Oke kalau gitu kita bakal langsung ke kanan Mungkin ini arah supermarketnya Gue bisa nyalahin center guys Karena gelap banget ya Kayaknya gue gak punya tetangga deh guys Gue hidup sendirian ya Di rumah itu Dan gue gak bisa lari Jadi mari kita nikmati saja Perjalanan kita mencari Indomie Di tengah malam guys Dan ternyata Warungnya deket guys Kita beli di warung Halo selamat malam pak Warungnya keren juga Buka 24 jam Kenapa muka orang ini guys Halo selamat malam mas Mau beli apa Aku ingin beli Mie goreng pak Indomie Mie? Mienya udah laku Udah habis Oke terima kasih pak Oke tiba-tiba ada orang Di sebelah kita Permisi saya boleh lewat gak pak? Pak? Eh kok jadi pada ngeliatin begini Saya cuma mau beli mie loh pak Gak bisa ngomong Oh bisa lewat Misi punten mas Ya Mungkin dia mau beli rokok guys Oke lalu Udah gue balik Dan menyerah Bapak bohong ya pak Bapak bilang aja ada mie Ya kan pak? Kamu minggir dulu kamu Pak jangan bohong pak Masa Indomie gak ada? Itu saya liat di belakang bapak Banyak mie Hah Kayaknya gue emang harus balik guys Dan menerima fakta Bahwa gue harus makan Satu bungkus aja Malam ini ya Yaudah lah guys Biar perutnya gak begah ya Soalnya kalau kata orang tua Makan mie kebanyakan itu Begah guys perutnya Oke Mie-nya hilang Yaudah deh Aku rebus satu bungkus aja Kalau begitu Oke Kita akan masuk rumah kita lagi guys Rumah kesayangan Kita tutup pintu Gue kunci dulu Ceklek Oke Mari kita rebus mie Wah Sepertinya Tadi awal-awal Mie-nya Satu bungkus deh guys Emang mie bisa jatuh dari langit Kenapa tiba-tiba ada dua mie disini Aku tidak peduli Aku ingin memasaknya Ini namanya rejeki nomplok guys Ngapain ditolak gitu ya Aku akan menaruh air di panci Dan merebus mie Oke Kita ambil pancinya dulu Aku lupa Tidak ada air di rumahku Aku akan membeli air Astaga ini orang gimana sih Mau beli mie tapi lupa Loh Kenapa aku tidak bisa masuk ke toilet Hei Ada yang memakai toiletku sembarangan ya Ada yang ee ya Gak mungkin lah guys Aku kan tinggal sendirian Yaudah kalau gitu kita beli air dulu Kenapa gak sekalian gitu Tadi aku pun gak sadar sih Kalau misalnya gak ada air di pancinya ya Semoga ada air guys Karena kalau gak ada air Itu mas-mas kebangetan ya Kita peres aja susunya guys Eh Sorry, sorry, sorry Salah guys, salah guys Mana bisa air didapatkan ya Dari situ Oke, selamat malam mas Saya mau beli air Oh, oke Harganya 10 ribu mas Oke Ini saya bayar mas Oke Dimana temanmu mas? Eh, teman? Siapa? Orang yang sebelumnya Dia bilang dia temanmu Dan tinggal denganmu Hah? Enggak pak Saya tinggal sendiri kok Aku hanya tinggal sendiri di rumah Aku tidak tahu dia Kamu tinggal sendirian di rumah mas Iya, aku orang baru disini Aku tidak kenal siapa-siapa juga sih pak Oke Dan ada orang ini lagi guys Misi ya pak? Kenapa sih pak? Ngeliatin saya mulu Bapak mau minjem uang buat beli rokok Boleh kalau mau Dia hanya diem guys Yaudah lah Aneh juga Jangan tiba-tiba mengejar kamu ya Udah malam kayak gini Saya tidak ingin berkeringat Kalau kalian masak indomie itu Pakai air aku atau air keran guys Karena ada temanku yang masak indomie Pakai air keran ya Dia bilang Kalaupun air kerannya kotor Kan kalau direbus jadi bersih Begitu katanya Yaudah lah Kita taruh dulu airnya guys Aku butuh mie Oke Salam Eh jangan ganggu ya Saya lagi masak mie ya Apa sih malam-malam begini? Coba aku ingin mengintip guys Apa ada orang? Aduh gak bisa mengintip Halo? Loh Gak ada siapa-siapa di luar Eh udah ya Jangan main prank-prank kayak gitu deh Saya ingin menikmati malam saya Dengan memakan mie Dua bungkus goreng Jangan ganggu saya Wow Seperti chef Nah itu Cara masak indomie yang baru guys Biar enak ya Kita taruh Aku perlu Kursi untuk duduk dan memakan Oke kita ambil kursi dulu Kita taruh disini Kursinya Oh dimana gue Menaruh kursi ya Tunggu sebentar guys Gue tiba-tiba bingung Oh taruh kursinya disini Makannya disini guys Aku butuh piring Aku butuh piring Piring Sekarang aku butuh piring Oke Aku butuh mie Aku butuh mie Terima kasih untuk mie-nya tuan Terima kasih untuk mie-nya tuan Kebanyakan nonton TikTok guys Oke saatnya kita makan mie goreng Mie goreng Eh salah guys Indomie Seleraku Mungkin jika ada minuman jus Akan lebih enak Ah ini orang banyak maunya Udahlah makan aja guys Banyak maunya Aku udah capek Bolak-balik Aku sangat lapar Aku ingin makan sekarang Oke Dan sekarang sudah terlalu malam Aku capek juga berjalan kesana Oke kita bakal makan guys sekarang Oke Ayo makan Loh kok gak dimakan Oh makan SMR makan dulu guys Oke makan lagi Enak Oke makan lagi Aduh jadi lapar guys Gue main ini malem-malem ya Jadi mau makan Oke makan lagi Hmm enak Terima kasih untuk mie-nya Oke Mie-nya sudah selesai Apa yang harus gue lakukan Mungkin mencuci piring Gak ada wastafel juga guys Disini ya Oh saatnya tidur guys Karena aku sudah kenyang Oke kita tidur Kamu makan mie Dan perutmu Sangat kenyang Dan kamu tidur dengan baik Tapi Hari selanjutnya Kamu eee Oke Good ending Ending pertama Berarti masih ada dua ending guys Kita bakal main lagi ya Oke guys Berarti kali ini Kita bakal balik Untuk beli jus ya Biar dapat ending Yang berbeda mungkin Oke Udah tau pak Mie-nya gak ada Saya bakal balik lagi Kaget Gue lupa guys Ada orang ini Astaga ini orang Tapi yang gue bingung ya guys Kenapa toilet gue Gak bisa dibuka ya Sekarang pun gak bisa Aneh banget Tapi di dalam gak ada apa-apa Oke Sudah ada dua mie Tiba-tiba Kita perlu Membeli air guys Pak Beli air pak Saya balik lagi pak Mau beli air Oke Kita beli air Kita bayar Enggak Gak punya temen pak Saya anti sosial Introvert Oke tiba-tiba Ada dia lagi guys Kali ini sama aja Gue gak bisa ngobrol Dan dia Dia seperti burung hantu Kepalanya bisa muter 180 derajat ya Oh Oke saatnya kita Masak mie lagi guys Karena kita sudah punya Air Tuang air Masukkan mie Tuh ada yang ngetokan Nih coba ya Gue datengin dulu guys Hah Loh Kali ini berbeda Tiba-tiba lampunya mati Oke Oh Gue kira mati lampu Ternyata Ngejepret guys ya Mungkin ini rusak Aku ingin Memperbaiki ini Nanti Oke Jadi yang rusak ini Ruangan tengah ya guys Di luar juga Gak ada apa-apa Hei keluar kalian Yang lagi ngumpet Kalau mau mie Bilang aja Aku bakal bagi kok Oke Gak ada siapa-siapa guys Kita akan lanjutkan Memasak mie Oke Seperti biasa Kita gaya dulu guys Masak mie nya Oke Sambil memasak mie Gue penasaran Oh toiletnya sudah bisa Dibuka guys Apakah gue bisa EE sekarang Tentu saja Belum bisa Karena gue belum makan Oke Toiletnya aman guys Oke cek sekali lagi Aman Tidak ada apa-apa Oke Clear Untuk memastikan bahwa Tidak ada orang lain Yang tinggal di rumah gue ya Oke Gue ambil Gue taruh Gue ambil kursi Aku ingin makan Aku ingin makan Oke Kita ambil piring Kita sajikan dulu guys Oke Kita tuang Dan saatnya Kita makan Tapi kali ini Kita akan Membeli minum Alright Aku ingin Membeli Minuman Jus Tapi Siapa yang Mengetuk pintuku tadi Ini sudah malam Dan sangat sunyi Aku tidak tahu Aku hanya akan Membeli minuman Oke Kita keluar Kita kunci dulu guys Pintunya Ceklek ya Biar gak ada orang yang masuk Takut dibegal aja guys Walaupun warungnya Deket ya Oke Kita akan ke Warung 24 jam itu lagi Gue masih penasaran ya Gue ini tinggal di daerah mana Di perkampungan kah Di sawah kah Di hutan Oke Gak ada orang yang berjualan Bagaimana saya bisa membeli Ya mencuri jalan satuan Itu mungkin karma Karena barusan Gue bilang Jalan satu-satunya Adalah mencuri guys Pak jangan Nakutin kayak gitu lah Pak Astaga Eh tunggu Tunggu Emang dia orang yang jualan ya Bukannya dia Tadi orang asing itu ya Kok gue jadi lupa guys Kamu ingin membeli sesuatu Siapa kamu Dimana Bapak-bapak Dengan kaos putih Dia Dia di belakangmu Hah Ih Halo Bapak ih Kamu halo ya Di belakang saya Gak ada pak Udah apa Saya mau beli Mau beli jus Loh Kok aneh guys Gue gak bisa mencet dia Oke Gue gak bisa pencet apa-apa guys Jadi mungkin gue akan balik Aja ke rumah sekarang ya Orang aneh Jangan-jangan Dia sebenernya Pemilik Warung itu Atau anak bapak itu Tapi gak mungkin Yaudah kita balik aja guys Oke Kita akan masuk ke rumah sekarang Dan tidak mendapatkan jus Kenapa rumah gue tiba-tiba berantakan Kayak ada yang ger Kamu dibunuh Dan dibuat menjadi paket mie Seperti korban sebelumnya Mereka kerja sama guys Kurang ajar mereka ya Berarti benar Dugaanku guys Mungkin si Orang aneh itu Anak si bapak ya Oke berarti kita udah dapet Dua ending Masih ada satu ending lagi guys Tapi gue bingung Mendapatkannya gimana ya Oke kita bakal coba aja guys Gue tidak menyangka guys Merebus mie di malam hari Bisa menjadi menakutkan Seperti ini ya Kita bakal beli air dulu Oke pak Ya pak saya sudah tau Bahwa bapak itu orang jahat ya Sebenernya ya Berarti guys Mereka itu berdua Sekongkolan Jadi dia mengalihkan perhatian Dan dia masuk ke rumah kita Emang dari muka aja Menyeramkan guys Liat Senyumnya kayak Kayak psikopat ya Oke kita bakal coba dulu Masak mie nya guys Kan mereka berdua itu Masih disana tuh Berarti mereka belum masuk Ke rumah gue guys Oke Kita masukin Nah mie nya Ada yang ketuk Tapi dia kan gak bisa masuk sekarang Oke lampunya tiba-tiba mati Di toilet aman guys Oke kita jangan keluar Kita nyalakan lampu Yang bisa dinyalakan Ini rusak It's okay Eh Bisa nyala tapi Oke sudah nyala Sekarang saatnya Memasak mie guys Oke apa yang bisa kita lakukan Mungkin ke kamar Loh Bisa tidur dan meninggalkan Masakan mie Oke ini aneh Apakah ini endingnya Kamu tidur Di saat kompornya menyalah Dan rumahmu kebakaran Dan badanmu terbakar Oke berarti itu Secret endingnya guys Kita ujung-ujungnya Meningsoi juga ya Kena kebakaran Dan kita gak jadi makan guys Jadi pelajaran yang bisa diambil Dari game ini adalah Makan mie satu bungkus aja guys Karena kalau dua Bisa membawa kalian Kepada malapetaka Jadi segitu aja guys Game Boiled Noodles at Night Aku harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Aku Billy Samuel pamit dulu Sampai jumpa di game selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax